Jadi perubahan itu hanya terjadi manakala Satu, orang itu memahami kondisinya buruk Yang kedua, jadi harus punya kesadaran bahwa ini buruk Dan yang kedua, dia harus tahu apa solusinya Jadi kalau ini buruk, berarti solusinya apa? Alteratifnya apa? Al-badilnya apa? Penggantinya apa? Dan yang ketiga, dia tahu cara mengubah dari yang buruk Menuju kepada yang baik itu caranya seperti apa Nah ketika salah satu dari ketiga unsur itu tidak terpenuhi Maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa Sekalipun kondisinya sangat buruk Misalnya gini, walaupun sudah dihantam oleh wabah Dihantam oleh krisis Tapi kalau dia tidak sadar bahwa ini penyebabnya kapitalisme Dia tidak akan berpikir untuk mengubah sistem Tidak akan berpikir Jadi oleh karena itu, kebanggitan itu sebenarnya bukan sekedar disebabkan Karena situasi buruk Tetapi dia harus ada kesadaran bahwa ini sesuatu yang buruk Nah, demikian juga kalau kesadaran tidak muncul Bahwa ini penyebabnya kapitalisme Ini penyebabnya karena Islam tidak diterapkan Maka muncul musibah Contoh misalnya tadi ini Karena misalnya bicara hukumi ini terlalu panjang Musibah ini kan sebenarnya muncul Karena apa? Pelanggaran terhadap syariat Ketika berbagai macam makanan yang tidak layak dikonsumsi Akibatnya kemudian terdapat perpindahan Virus dari kelelawar kepada manusia Lalu kemudian setelah itu menular ke yang lain Itu kan sebenarnya dari pelanggaran terhadap syariat Islam Dan pada saat yang sama juga Andai kemudian Islam yang diterapkan pada saat itu Itu tidak akan sampai seperti ini Andai misalnya ini andai Wuhan itu bagian dari wilayah Islam Mungkin langsung di lockdown di situ Sehingga orang Wuhan tidak kemudian keluar Ke daerah-daerah lain Tapi kan ini bagian dari khilafah Berarti apa? Mestinya wilayah-wilayah Islam itu harus menutup Wisatawan, tenaga kerja, dan seterusnya itu ke negeri Islam Nah, itu kalau ini bagian dari khilafah Ini kan juga tidak dibiarkan masuk Akhirnya kemudian menular ke Iran Meluar ke Eropa, meluar ke Indonesia Dan akhirnya kembali ke seluruh dunia Itu karena Islam tidak diterapkan Jadi kalau kemudian diterapkan Itu sebenarnya tidak akan muncul wabah Kalau muncul itu segera bisa diatasi Nah, termasuk yang kemarin saya sempat singgung misalnya Seperti dalam menghadapi wabah Itu kan sebenarnya di negeri ini Mesti harus segera dilakukan testing pada seluruh rakyat itu Siapa yang sakit dan siapa yang sehat Yang sehat, bekerja secara alamiah, sakit, segera diubati Siapa yang beraktur tular, siapa yang berkontak, segera dilakukan testing, pengubatan Sehingga tidak kemudian seperti sekarang ini Semua orang dimasukkan ke dalam rumah pada saat yang sama Negara tidak menjamin kehidupan rakyatnya Ya, pusing juga rakyatnya, suruh masuk tapi tidak dikasih apa-apa Dimana disuruh masuk ke rumah pada saat yang sama Kita tidak dijamin Jadi artinya bahwa saya ingin sampaikan Ketika ini muncul karena Islam tidak diterapkan Cuman ini kan tidak akan pernah kembali kepada Islam Kalau apa? Kalau tidak menggap ini satu muncul karena tidak Islam diterapkan Dan muncul kesadaran Ini ada solusi Ini ada al-badil Yang benar Bukan hanya benar, pasti benar Kenapa? Karena dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukannya pasti benar Pasti diridai Allah subhanahu wa ta'ala Ini penting Kenapa? Karena yang lain kan tidak ada yang diridai Waraditu lakumul islama dina Allah tegas mengatakan yang diridai itu hanya Islam Kalau kemudian ini muncul Bada saat yang sama mengerti juga cara bagaimana memindahkan Maka insyaAllah yang disebut harapan tadi akan ada Jadi oleh karena itu Itu kalau apa namanya Ingin perubahan itu Sebenarnya kalau seperti yang disebutkan oleh Syekh Taqudin An-Nabhani Itu adalah Mengubah pola pikir dia itu Inilah yang kemudian Yang diisaratkan dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah la yughayru ma biqawmin hatta yughayru ma bi'anfusihun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!